Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit demo tentang Object Oriented Programming PHP yaitu proses create, read, update, dan delete sederhana, saya ingin mencontohkan crude OOP PHP yang sederhana dalam tutorial kali ini pertama seperti biasa, kita buat dulu sebuah file koneksi buat dulu juga nanti database nya struktur database nya kurang lebih seperti ini nanti buat sendiri ya sesuaikan sendiri datanya nah disini ada beberapa file koneksi update.php delete.php edit proses tambah tampil dan update.php nah file ini digunakan untuk melakukan crude sederhana ya create, read, update, dan delete oke nanti bisa dilihat struktur tabelnya disini saya memiliki struktur tabel dalam dulu ya dengan struktur seperti berikut nanti buat tabelnya seperti ini kalau sudah nanti buat koneksinya seperti ini ya ini menggunakan objek ya OOP PHP Object Oriented Programming kemudian nanti buat sebuah file op tambah.php nanti akan ditampilkan seperti berikut oke nah file ini akan diproses atau dikirimkan ke yang namanya op.process.php nanti akan ada proses yang namanya validasi apakah ininya sudah diisi datanya sudah diisi atau belum atau belum ya kita coba tambahkan data kita klik simpan ini akan dikirimkan ke op.process.php kemudian nanti akan dikembalikan lagi ke file op.tampil.php nah sekarang kita coba fitur edit ya disini ada op.edit.php nanti ketika di klik edit maka si file ini akan diarahkan ke op.edit.php disini dia membawa id id dari database seperti ini oke kita ulangi lagi kita klik edit disini ketika dilakukan edit maka nanti datanya juga akan ikut ditampilkan disini oke kemudian nanti file ini akan dikirimkan ke op.update.php kita coba klik update maka data berhasil diubah disini kita coba klik edit lagi kita ubah menjadi 89 tahun klik update data berhasil disimpan maka disini akan ditampilkan bahwa umurnya berubah jadi 89 tahun kita coba klik delete sekarang kita melakukan proses delete kita seperti ini kita coba klik delete kita berhasil dihapus kemudian nanti akan ditampilkan di file op.tampil.php op.tampil.php disini oke jadi mungkin cukup saja ya tentang demo dari crude op.php mudah-mudahan bisa bermanfaat ini hanyalah demo ya nanti untuk shortcut atau tata cara pembuatannya bisa dilihat di route93.co.id jangan lupa like comment dan subscribe di channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.